Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Malik Konian di channel Malik Konian Semoga teman-teman pada baik-baik semua ya Sehat-sehat keluarganya dan rezekinya makin murah berlimpah berkah Amin Oh iya teman-teman kali ini saya akan ngajakin teman-teman belajar bareng Bukannya saya ini mau jadi sok ngajarin ya enggak Tapi kita belajar bareng Dari apa yang saya pelajari, dari apa yang saya praktekan Dan ya sedikit banyaknya tuh ya juga nemu-nemu gitu kan Nemu-nemu Ini cocok ini gak cocok gitu kan Jadi ini kita nih mau belajar tentang View Atau jam tayang, kejar jam tayang Ya ya kita kan pemula nih Jadi kita bakalan tuh Gimana sih caranya biar bisa 4000 jam tayang Dan nantinya juga bisa 1000 subscriber gitu kan teman-teman Yang pernah saya pelajari itu Ya Youtube kan Dia menginginkan kita itu rajin-rajin nonton Youtube Gitu teman-teman Jadi Kalau kita rajin-rajin nonton Youtube Utamakan itu nontonnya Video-video Konten kreator pemula gitu kan Misalnya nih Misalnya kita Baru 50 subscriber Atau 100 subscriber Atau di bawah 1000 subscriber gitu kan Nah kita juga Nonton video-video Nonton video-videonya Mereka-mereka Para Content creator pemula yang juga Subscribernya di bawah 1000 gitu kan Syukur-syukur sama ya dengan kita Nanti kan kalau kita udah nonton kan Ngamankan durasinya Misalnya 3 menit nonton Sampai 4 menit Atau sampai selesai nonton Baru kita komentar Nanti kan ada tuh notifikasi tentunya tuh Dia juga bakalan ngerti gitu kan Karena udah jadi suatu Rantai sirkulasi gitu kan Kalau ditonton oleh teman lain Dia juga nanti bakal Ngunjungin channel kita Kalau kita nanti tuh Ngunjungin channel dia Atau channel teman kita Teman kita itu juga nanti Ngunjungin ke channel kita Karena ada notifikasi Kita komentar di Di video dia Dan juga Apabila kita belum subscriber dia Maka kita bantu subscriber Nggak peduli Anggap aja kita Bantu subscriber Anggap lah kita beramal Subscriber kan Subscriber itu gratis Komentar itu gratis Dan nonton juga gratis Nah insya Allah Nanti juga gitu dia Nanti dia balik Nonton video Youtube kita Di channel kita Nanti juga Dia akan Komentar Dan Nanti dia itu Subscribe balik gitu kan Tapi pesan saya Jangan komentar Bilang Saya sudah subscribe Tolong subscribe baliknya Jangan Nanti itu Kena Sejenis pelanggaran Oleh pihak Youtube Yang nantinya Bakalan Susah Monetisasinya Dan Dan Susah dah Masuk Partner program Youtube Gitu ya Gitu Jadi Jangan Jangan komen Minta subscribe balik Komen aja yang sesuai Dengan apa yang Isi video tersebut Cantumkan Misalnya Tentang masak Ya Bilang Wah Reset masaknya bagus Kak Salam kenal ya Saya dari Ketapang Kalimantan Barat Kenalin teman-teman Saya dari Ketapang Kalimantan Barat Borneo ya Jadi teman-teman yang belum subscriber Channel saya Boleh subscriber Itu ya Pertama itu Cara yang itu Nonton Youtube Sering-sering Itu pihak Youtube juga Senang Kalau kita nonton Youtube Sering-sering Diutamakan Kalau kita pemula Nontonnya Video-video Konten kreator Pemula Biar juga Mereka balik Support kita Kalau kita Seringan nonton Cuma Video-video Artis Langsung video-video Konten kreator Yang sudah tinggi Mereka Mereka capek Mau balesin satu-satu Mau balik juga Nggak mungkin Kelatannya ya kan Jadi gitu Bagus kita Nonton videonya tuh Youtube Konten kreator Youtube Yang pemula Gitu Habis itu Kalau teman-teman Mau buat juga Video yang sejenis Ini nggak apa-apa Nanti pakai tagarnya Tagar cara malik Gitu kan Ini sudah Part keberapa ya Nantilah dicudul ke saya Kasih tau Part keberapa Ini videonya Selanjutnya bisa Dengan cara Misalnya Teman-teman itu Punya video yang Menarik gitu kan Misalnya Tentang Apa Tentang Apa ya Apa aja lah Terserah Misalnya Tentang kucing lucu Punya kucing Terus kucing yang tingkah Yang lucu Atau punya Anak Mainannya Unik Gitu kan Dividioin Dijadikan konten Atau Tips masak Apa aja Yang kalau Teman-teman upload Dia kan Jenis-jenisnya masih banyak tuh Misalnya Masih beragam Misalnya tentang kucing Tentang ayam Atau tentang masak Tentang tips Android Atau Tips Youtube Dan lain-lain itu Masih acak ya kan Masih acak itu Apa ya Cari Apa maksudnya tuh Mana video yang Viewnya tinggi Yang jam tayangnya tinggi Misalnya ada 300 kali ditonton Atau 1000 kali ditonton Bisa itu di Di upload ulang-ulang Di upload ulang-ulang Tapi Soundnya itu berbeda-beda Kalau saya itu kan Anda Lihat deh Di video-video saya Yang video-video pendek Itu kan Hampir videonya mirip-mirip aja Tapi judulnya agak dibedain Terus soundnya Soundnya itu beda-beda Kira-kira soundnya itu viral Atau soundnya banyak yang menggunain Nah itu kita Pakai Suara ini gitu Terus juga Banyakin aja Terus Terus upload Terus upload Upload video apa aja Sembarang lah Judulnya dibedain Langsung Soundnya dibedain Langsung di upload Sampai banyak Nanti Lama-lama Dikit-dikit-dikit View itu naik Lihat deh Lihat deh Video-video saya Di belakang-belakang Itu kan Walaupun sama Tapi judulnya beda Langsung Soundnya beda Nanti tuh Viewnya beda-beda Ada yang 1000 2000 Ada yang 3000 Ada yang 4000 Gitu kan Jadi beda-beda Jadi gitu Itu Akal-akalan Atau Tipstrik Dari saya Yang saya Saya alami Walaupun videonya Cuma 10 jenis Atau 5 jenis Uploadnya Terus berulang-ulang Dengan judul yang Berbeda Caption yang berbeda Terus Dengan tagar yang Berbeda-beda Habis itu Dengan sound yang Berbeda Nanti Ada yang naik Dari beberapa Upload-an kita Itu ada yang naik Viewnya Maksudnya tuh Viewnya agak banyak Gitu kan Mungkin juga itu Yang bagi Teman-teman yang Yang apa Teman-teman ya Aduh Yang Agak Kesusahan Bikin konten Agak males Juga bikin konten Yang bisa tuh Udah punya 5 konten Nah diulang-ulang Aja gitu kan Diulang-ulang Syaratnya Judulnya agak Dibedain Tagarnya agak Dibedain Langsung soundnya Suara Tambahannya itu Dibedain Gitu Bisa pakai suara-suara Favorit Yang teman-teman Favorit kan Atau suara-suara Yang populer Di pencarian itu Itu sih khusus Untuk video-video shot Ya Video-video pendek Gitu kan Kalau video-video pendek Bisa ditambahin dengan Sound yang populer Gitu Jadi teman-teman Bisa deh cekin Video-video saya Di belakang Itu kan gitu Walaupun Videonya cuma itu-itu aja Tapi judulnya kan Agak beda tuh Tagarnya juga agak Beda-beda Soundnya juga Beda-beda Dan Lihat view-nya Juga beda-beda Tentunya Ya Ya Gitu ya Jadi yang pertama Sering-sering nonton Youtube Khususnya Itu ya Kalau kita pemula Nonton Youtube Para pemula juga Subscriber aja Terus Teman-teman kita Itu bantu subscriber Anggap aja Beramal kita Gratis ya Beramal subscriber Nonton Berikan mereka Jam tayang juga Langsung Comment Gak apa-apa Di comment Habis itu Habis itu Kalau perlu Share Di share Gitu kan Gitu Terus kalau Teman-teman Mau Bikin juga Video kayak saya ini Bikin aja Gak apa-apa Seperti ini Isinya mirip Gak apa-apa Langsung judulnya Itu mirip Gak apa-apa Tagarnya Ya Tagarnya yang penting Tagarnya Tagar Cara Malik Gitu ya Biar bareng-bareng Kita nanti Tonton disana Di dalam Tagar Cara Malik Itu kita buka Kita searching Di pencarian Tagar Cara Malik Terus kita Tonton tuh Video teman-teman kita Yang disana Atau juga Dengan cara Kontennya Itu-itu aja Boleh Misalnya 5 konten Tapi judulnya Agak beda Atau yang agak Menegangkan lah Judulnya Habis itu Habis itu apa Teman-teman Habis itu Tagarnya Dibedain Terus Soundnya Dibedain Nah Boleh ya Teman-teman Coba tipsnya Semoga bermanfaat Jangan lupa Teman-teman Bantu subscribe Saya ya Bantu subscribe Channel saya ini ya Agar saya Kedepannya Tambah semangat lagi Upload Videonya Boleh komentar Jika bermanfaat Atau ada yang salah Sama-sama belajar kita Salam dari Saya Malikunian Dari Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang Salam untuk keluarga Teman-teman ya Semoga Keluarga teman-teman Pada sehat-sehat semua Rezekinya murah Berlimpah Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati